Intro Kemenangan Timnas Indonesia atas Kamboja dengan skor 4-2 penyisian grup Biala FM 2020 membuat media Singapura terkejut Namun sebelum lanjut ke pembahasan, pastikan Anda telah menekan tombol subscribe Agar tak ketinggalan info seputar Timnas jika sudah subscribe, mari kita lanjut Destret Timers baru saja menuliskan kalau Timnas Indonesia di Biala FM 2020 ini berkekuatan ala kadarnya Sintayong memanggil banyak pemain muda yang minim pengalaman membenas kuat Garuda Tiga pemain Timnas Indonesia yang tak tampil maksimal lawan Kamboja di Biala FM 2020 Tendati demikian, para pemain mampu menunjukkan permainan impresif yang membuat Kamboja kewalahan Empat gol Timnas Indonesia berhasil dicetak oleh Van Dimas, ramai rumah kek dan beres dari Rahmat Irianto Pelati Sintayong hanya diperbolehkan memilih dua pemain dari satu klub karena Liga Indonesia Liga 1 masih berlangsung Tulis Destret Timers Beberapa nama besar seperti Lejas Pasojevic, pencetak gol terbanyak saat ini di Liga, dan bintang Persibando Marchlock ditinggalkan Dan beberapa anak muda yang belum terbukti dipanggil sebagai gantinya Dalam skuad yang terdiri dari 30 pemain hanya Kapten Evan Dimas dan back tengah Vasruddin Arianto Dan Victor Ibonevo, yang memiliki lebih dari 10 capture resmi atas nama mereka, Imbuhnya Media Vietnam panik usai Timnas Indonesia bantai Kamboja di Biala FM 2020 Kemenangan atas Kamboja membuat pasukan Sintayong kini bertengger di posisi kedua di klasmen grup B Mereka mampu menggusur Vietnam karena unggul dalam produktivitas gol Namun posi puncak masih ditempati oleh musuh Bubuyutan, Malaysia Pasukan Tanjengho sukses meraih 2 kemenangan beruntun atas Kamboja 31 dan Laos 40 Bagaimana menurut kalian?